Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustad, jamaah, kiyai, santri, sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Saya harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda gak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh, cuma menggila dia Allah, orang umroh saya kok enak ya? Gitu doang, nyesak di badan. Coba kalau bisa umroh. Itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah. Itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, dia dijadikan Allah sebagai tujuan akhir. Maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat. Bapak niat. Misalnya nih. Ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misalnya. Sedih gitu. Ya Allah, ngontrak saya ya Allah. Kasiannya anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa ya Allah. Saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku. Tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temen yang beli rumah, nyesok aja. Orang nyicil rumah, ah nyicil doang. Ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep daripada ngontrak. Kalau nyicil, dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan. Ya enggak? Kalau nyewa, mau seribu tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Adentulul amal ini, ini adanya di sini Pak. Di fikroh. Di sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka, suka ngayal. Suka melamun. Nah beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berfikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja, enggak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk enggak? Masuk. Tapi kalau berfikir, setan susah nembus. Jadi setan itu enggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Enggak perlu kita sakti untuk melawan setan. Berfikir aja. Enggak masuk ke setan. Abu Bakar karena berfikirnya cepat, dia langsung tahu. Kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya. Itu fikirannya main. Fikrohnya oke. Jadi fikrohnya salim. Jadi enggak tulul amal. Sayyidina Umar banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya. Tapi setelah fikrohnya selesuai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh enggak kita beri cita-cita? Ya mah harus beri cita-cita. Nah cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Saya akan, bisa lihat bagaimana. Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran. Itu namanya cita-cita. Himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti. Kalau dia sudah mapan, dia kerjakan enggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor dua, itu disindir orang-orang yang itu dulu punya cita-cita tinggi. Setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan enggak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita. Dikirimlah TV-TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV dua jam. Bisa di depan Youtube dua jam. Tapi tidak bisa zikir dua jam. Tidak bisa becah Quran dua jam. Ini tanda-tanda kalau antum itu berdaya semua. Sama, saya juga begitu. Kena semua kita ya? Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki.